Wah, kita tengok banget sumpah, gua gak bohong cuy Ini horor sih sumpah Dan disini parkir mobil ambulannya disini cuy Dan konon katanya kalau kita lurus terus kesana Itu pembuangan mayatnya cuy disitu Gua denger sesuatu Tuh, tuh Salah satu tindakan kriminal paling mengerikan adalah ketika seorang manusia merasa mereka berhak untuk mengambil nyawa manusia lainnya Entah karena didasari dendam, kemarahan, ego, atau bahkan penyakit dan banyak motif latar belakang yang berbeda-beda Hampir semua mencekam dan sangat mengejutkan Apalagi ketika alasannya adalah hal-hal yang bisa dibilang sepele Kasus-kasus itu terkadang membuat kita semua tuh menjadi bertanya-tanya Apakah hal sesimpel itu layak atau tidak dipermasalahkan sampai hilang satu nyawa Kasus ini menjadi sangat besar dan membuat banyak sekali orang marah Karena pihak berwajib menetapkan kasus ini sebagai kasus kecelakaan yang tidak disengaja dan bukan pembunuhan Tapi publik tidak yakin apakah kasus ini benar-benar berbasis ketidaksengajaan Atau merupakan kasus penjualan organ tubuh manusia di klinik ini Tetapi ada juga teori-teori yang muncul bahwa itu bukanlah satu-satunya hal yang bisa dimanfaatkan dari dokter yang memiliki gangguan metal Dokter yang gue maksud adalah Psycho Selain dijual pada orang-orang yang punya ketertarikan menyimpang pada organ tubuh manusia Banyak juga orang-orang yang percaya bahwa organ tubuh manusia ini sangat berharga untuk beberapa orang elite Karena organ tubuh mereka digunakan untuk suatu hal lainnya Suatu ritual atau prosedur yang tidak kalah menyeramkan dari estimasi peradaban tertentu lainnya Wow, kali ini di balik malam akan menelusuri sebuah bekas bangunan klinik otopsi yang pernah menjadi saksi penjualan organ tubuh manusia Tanpa identitas Go Dare to Explore Balik lagi barengan Bugs di Dare to Explore di balik malam Ini season ketiga teman-teman dan ini episode ketiga juga Jadi hari ini Gue berada di Purwakarta Jadi teman-teman kalau misalnya lo lihat ada sebuah bangunan terbengkalai di Sokin Ini adalah sebuah tempat menarik banget teman-teman jalan ceritanya Jadi gue datang kesini tuh gara-gara ngeliat videonya dari midnight sama dari suluk malam And then ceritanya begini Dulu tempat ini adalah tempat administrasi Tapi singkat cerita karena memang kurang layak bangunannya pada saat itu teman-teman Jadi dipindahkan nih Ketika udah lama ditinggalkan dibeli lah Sama salah satu sebuah company perusahaan untuk bagian otopsi-otopsi Mayat-mayat gitu cuy yang kecelakaan tanpa identitas Jadi dulunya tempat ini sering banget ada mayat anjir Dan di bagian sebelah kanan paling belakang tuh ada tempat untuk ambulannya Lalu ada pembuangan mayat yang ibaratnya juga ya teman-teman Karena memang tidak ada keluarganya untuk datang mengurusi mayat tersebut Akhirnya ada sesuatu yang terjadi strictly gitu teman-teman Karena tidak diurus mayat tersebut akhirnya dibuang Nanti gue bakal ajak kesana cuy Sekaligus akses untuk menuju ke parkiran ambulannya Jadi buat teman-teman tanpa bertele-tele deh Ini menarik banget Jangan lupa di subscribe buat teman-teman yang baru join Jangan lupa di like dan komentar di bawah deskripsi Enjoy! Go door to explore! Kita singkat teman-teman Wow ini lumayan cukup besar juga ya Ini kalau lo perhatiin Ini hutan loh teman-teman Wah gokil banget Ini ada sebuah bangunannya Kita coba masuk pelan-pelan Kalau kita bisa masukin masukin ya cuy Tapi ini kita penuh dengan hati-hati ya Wow Yang gue ketahui Purwakarta itu terkenal sama Ya binatang yang suka semelah kentep cuy Apakah itu? Lo boleh komen di bawah deh Tapi Gue udah menuju ke sini nih Ini menarik sih Ini ada tanda-tanda kayak gini Maksudnya apa ya Gue juga gak tau Sebenarnya lo boleh komen di bawah So Gokil sih ini tempatnya men Bikin gue merinding baru nyampe Wow Gokil Bisa dibuka gak ya kira-kira Berarti mungkin lewat rute yang lain cuy Oke fine Kita coba aja tester lagi Halo Di bedin here Wow Oh my god Disitu Adalah tempat parkir mobil ambulannya cuy Jadi rutenya dulu lewat situ Karena ini udah semak belukar ya Jadi Sampai kesana Sampai kesana Sampai kesana Sampai kesana Karena bangunannya udah Hancur Atau rapuh gitu cuy Oke Kita masuk ke bagian ini cuy Disini ada lemari Ada meja Yang ditinggalkan Lalu Ada apa lagi ya Ada sebuah toilet tuh Yang gue liat Ini ada lantai 2 yang tadi gue bilang Harus hati-hati kesitu Disini ada pintu lagi Kita buka dulu Wah hebat Hello Halo Gila ini dulu Pernah menjadi praktek Otopsi mayat cuy Gerti banget ya Gue penasaran sama lantai 2 Kita liat dulu ya Tapi ini apa ya I don't know Okay Anybody in here Hello Halo Hello Jangan lantai Tapi Cuy Iya nih Gue harus Pelan-pelan, cuy. Wow. My God. Damn, 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 damn. Lihat ruangan apa, nih. Ini ada sebuah toilet. Oke. Dan ini terbuatnya dari kayu, ya, teman-teman. Jadi, wah, gila, gue nggak mau ngambil resiko, sih. Tapi setidaknya gambaran kurang lebih kayak gitu. Di depan gue tuh ada ruangan lagi. Dan di sebelah sana juga ada ruangan lagi. Dan itu menuju ada jendela yang terbuka. Itu seperti kayak balkon atas, ya, cuy. Nanti kita lihat dari luar aja gambarnya seperti apa. Kemungkinan besar sama. Oke. Gue penasaran banget di bagian yang paling depan sana, cuy. Kita coba menuju ke bawah lagi. Hanya saja. Gue penasaran sama pembuangan mayatnya ditaruh di mana, cuy. Gokil. Wah, gila. Bikin gue creepy, cuy. Tapi jujur ya, teman-teman. Di depan gue dulunya. Eh, di belakang gue dulunya. Ini ada tempat parkir mobil ambulan, cuy. Ini yang bikin gue tuh kayak greget di tempat ini. Pokoknya thank you buat midnight explore. Dan then, suluk malam juga sama Edo 911 yang berada di Purwakarta dan Cikampek sekitarnya. Gila. Gila. Gokil banget. Kita menuju yuk. Karah yang sana, no. Itu seram banget, cuy. Gas kita. Oke. Hello. Waduh. Gila, udah rindang-rindang gini, cuy. So, hardah. Ini serem banget sih, teman-teman. Ngabong gue. Oh my God. Anjir, kok gue merinding ya baru sampai sini loh. Masli. Jadi, waktu dulu, singkat cerita. Di tempat ini tuh, ada dokter yang psycho, cuy. Gila, ngeri banget ya. Pikiran gue udah aneh-aneh nih di bagian ini, cuy. Everybody in here. Serem banget lagi. Astaga. Wah, ini kayak ada seperti hal yang aneh nih gue liat. Wah, gue harus perhatiin dulu nih bangunan yang kayak gini. Serem, cuy. Ini mesh-nya ya, teman-teman. Tapi gue liat di sini kayak ada keingkapan loh. Kenapa ada keingkapan di sini? Menggantung gitu aja, cuy. Serem banget, serem. Dan di ujung tona kayak ada yang memperhatikan gue. Pengen gue halu. Dan ini gerak-gerak lagi. Dan di situ ada post security ya. Tapi di ujung situ tuh, teman-teman. Nah, itu dia. Ini hutan udah sama pelukar banget, teman-teman. Gila. Bahaya sih. Kita coba lagi menuju ke sini. Everybody in here. Dan di sini parkir mobil ambulannya di sini, cuy. Dan konon katanya, kalau kita lurus terus ke sana, itu pembuangan mayatnya, cuy, di situ. Gue denger sesuatu. Tuh, tuh. Halo? Anjir, kok serem banget sih ya? Gue berasa kayak di tempat yang lain gitu. Lu harus berani, Bax. Di balik malam ini. Kita teruskan. Intinya, mudah-mudahan gue dewasa sesuatu. Wah, serem banget, cuy. Ajir, serem banget. Tapi di sekalian yang sini ya, teman-teman. Lu perhatiin deh, baik-baik maksud gue. Ini bukan cuma hanya mengenai tentang hantu. Tapi juga binatang ngeri, cuy. Kukil. Oh my God. Kita test, taruh lagi. Ada yang di sini. Wah, serem banget, cuy. Gue nggak bawah ini, serem banget sih. Ke kanan bisa. Di sini bisa. Tapi sih, yang gue tau, sebelah sana untuk pembuangan mayatnya ya, teman-teman. Tapi gue ke sana tuh kayak ragu gitu. Anjir, serem banget. Ke kanan juga. Eh! Siapa itu? Lu denger sesuatu, teman-teman? Dan di atas gue itu ada sebuah uler. Dan itu uler ya, cuy. Gila, ngeri banget loh. Nah. Itu di atas ada uler, cuy. Eh, gila. Ngeri. Ngeri, 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 ngeri. Ulernya juga begitu lagi, kayak daun. Dan itu jelas ya, teman-teman. Tuh. Eh! Halo! Halo! Gila, ngeri banget. Ya udahlah. Guys. Gue gak mau ngambil resiko, tapi but anyway. Kurang lebih gambarannya kayak gitu aja, cuy. Ya, ada sesuatu di belakang gue, tapi aku udah mati. Anjir. Anjir. Sumpah demi apa pun. Lu datang ke tempat yang model begini tuh, butuh mental yang kuat sama kepercayaan diri yang tinggi ya, cuy. Karena ketika lu menghadapkan sesuatu dari tempat-tempat yang berbeda, gitu. Lu bakal ngalamin situasi dampak atau efeknya resiko yang lumayan cukup tinggi, cuy. Ketika lu gak bisa menguasain sesuatu yang diluar dari kemampuan lu. So, jangan lu terusin. And then, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Bukan karena gue gimana ya. Gue gak mau main spirit box juga, disokin. Tapi ini yang mengerikan sih. Sumpah dan ya, lahpun. Sekali lagi, thank you buat kalian semua yang still stay. Jangan lupa sempetin komentar di balik malam ini, cuy. Terima kasih banget. Sampai jumpa di lain kesempatan. My name is Bugs and peace. Bye-bye.